Halo sobat pancing semuanya, di video kali ini saya akan membuka sebuah rail pancing dari merek Seknek Trend 2 4000H. Sekilas bagian dustnya ini menarik, warna hitam. Kemudian saat pertama kali saya buka ini dia mendapat sarung dan ada kertas manual book. Cara pongkar pasangnya ini juga ada. Ini real-real istimewa ya, karena ini di bagian rotor ini juga menggunakan double bearing. Ini dia handle-nya terpisah, karena ini memang sudah power handle ya. Dengan bahannya nggak full metal sih. Cuma dia kayak semacam karbon atau plastik ya, ada glitternya. Bagian spool juga menarik, untuk bahannya itu metal. Kita buka ini, disini saya hanya membuka ini saja, nggak bisa buka lebih detail ke semuanya ya. Ini finisinya menarik, rapi ya, halus. Ini sangat nyari, bisa ring-ring-ring-ring-ring-ring gitu. Dan ini kelebihannya, dia sudah power handle ya. Kita pasang. Dan sangat lencer sekali nih, tuh. Luar biasa. Mantul deh. Sistemnya juga sudah one way ya. Tuh, sama sekali nggak ada jeda ini. Sangat mantep deh. Tuh, bener-bener nggak ada jeda kan. Jangan khawatir, ini kelihatannya apa itu gagang handle-nya, tuasnya ini memang ukurannya agak simple, tapi dia metal. Untuk knob-nya juga lenyer ya. Di bagian ini, tempat pemasangan ke joran juga ada nama label mereknya. Untuk kapasitas drag-nya ini tertera 13 kg ya. Jadi ini cocok buat di laut ini. Sepertinya nggak ada masalah sih. Saya lihat dari review-review apa itu yang pakai rail ini. Untuk gear hasionya itu 6.2 banding 1. Dan sudah menggunakan 11 ball bearing. Hal ini mungkin kisaran antara 300 ribuan.